Nah, ini di Jogja ini pada hari Ahad malam Senin Maghrib itu Nah sekarang bagaimana di Mekah Pada saat Maghrib di sana Maghrib di sana itu pada tanggal 13 September ini Itu jam 18 lebih 26 menit waktu Arab Saudi Jadi sama dengan di Jogja atau di WIB itu Sama dengan jam 22 lebih 26 menit Jadi kalau Bapak-Bapak misalnya setel Adi TV Itu ada sholat yang setengah 11 malam Nah itu sholat Maghrib Itu sholat Maghrib Karena Maghribnya waktu itu jam 22 lebih 26 menit Kalau dihitung menurut WIB Nah tinggi bulannya di sana itu 0,95 derajat Jadi hampir 1 derajat Jadi lebih tinggi di Mekah dibanding dengan di Jogja Dia lebih tinggi 0,95 Sementara di Jogja hanya 0,43 Nah ini 0,95 di mana hilalnya tidak terlihat itu Tidak ada laporan yang melihat hilal Nah ini kondisi pada hari minggu yang lalu Tanggal 13 malam Senin itu Jadi kondisi seperti ini mengharuskan sama antara Jogja dengan Mekah Atau antara Indonesia dengan Saudi Arabia Seperti hanya tercermin dalam kalender itu Kemudian berikutnya ini hari berikutnya hari Senin ini Hari Senin malam Selasa Nah hari Senin malam Selasa ini Ini di Indonesia saja Di Indonesia saja bagian timur Ini hilal sudah bisa dilihat tanpa pakai alam Nah di Saudi Arabia termasuk di Mekah juga hilal bisa dilihat tanpa pakai alam Nah di daerah yang hijau ini Itu hilal bisa dilihat dengan mudah Tanpa alat dan mudah Ya karena sudah tinggi Nah jadi untuk hari kedua malam Selasa itu Sudah seperti ini di dunia itu Jadi tidak ada lagi tadi yang not possible Sudah tidak ada apalagi yang impossible Nah kalau dilihat berapa kira-kira tingginya itu pada Senin malam Selasa itu Nah ini untuk di Jogja Itu tingginya sudah 11,04 derajat Jadi sudah 11 derajat Di malam Selasa yang lalu Pas maghrib itu tinggi bulannya sudah 11 derajat Nah baru Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama menetapkan tanggal 1 Berdasarkan hilal 11 derajat Tingginya sudah 11 derajat Lalu bagaimana di Arab Saudi pada saat itu Senin malam Selasa Nah di Arab Saudi 9,35 Di Mekah itu tingginya sudah 9 derajat lebih Jadi memang lebih rendah di Mekah daripada di Jogja itu Kalau malam Seninnya itu Karena posisi bulan dan posisi mataharinya Posisi matahari di utara Bulan di selatan matahari Nah gitu Nah sementara Jogja di selatan Atul Istiwa Lalu Mekah di utara Atul Istiwa Nah ini maka untuk yang utara Atul Istiwa Ketika posisi bulan berada di selatan matahari Itu memang dia Apa ketinggiannya rendah Nah ini karena tempat yang berbeda Antara selatan dan utara Tapi kalau sebaliknya posisi bulannya pas di utara matahari Nanti di Mekah akan lebih tinggi lagi Ini kondisinya seperti itu Nah ini nanti kalau apa betul nih bulannya di selatan matahari Atau di apa namanya Nanti bisa kita tanya bulannya sendirilah Nah ini gambaran pada Senin malam Selasa ya Senin malam Selasa Jadi saya mengamati-ngamati ini Malam Senin itu memang saya sempat melihat itu sudah tinggi Tapi kalau lihat bulan itu Ya berhati-hati Karena semakin malam bukan semakin tinggi ya Semakin turun Bukan semakin tinggi Tapi semakin rendah Ketika Maghrib sudah tidak terlihat Karena rendahnya ya apalagi Isa udah hilang Jadi jangan sampai terbalik Nah lalu kita lihat lagi Dalam bentuk yang lain Nah ini Kalau kita lihat seperti ini Ini matahari terbenam di Jodoh Ini tanggal 13 September Pas Maghrib ini Matahari terbenam Sinarnya masih kelihatan Nah ini Di sini bulan di sini Tinggi bulannya 0,43 tadi Nah jadi Kalau orang merunyat Jelas tidak akan kelihatan Karena dengan sinar matahari saja sudah kalah Nah supaya Kita bisa melihat bulannya Persisnya di mana Ini masih ada Gambar yang lain Kita Nah ini Nah yang tadi itu ini Di mataharinya terbenam Bulannya masih kelihatan seperti ini Ini Jogja Pada hari Ahad Malam Senin itu 0,43 Diameter bulan itu Itu Satu derajat Diameternya Satu derajat Lebih sedikit Sehingga kalau 0,43 itu Ya baru Sebelahnya Sebelahnya di atas Tapi Menurut Judul Hilal Kan ini sudah wujud Artinya Belum terbenam Bulannya Nah ini pada Hari Ahad Hari Ahad Bertepatan dengan Tanggal 13 Nah sekarang Hari Ahad Hari Ahad di Mekah Seperti apa Ini hari Ahad di Mekah Nah ini hari Ahad di Mekah Ini bulannya ini Nah ini sudah lebih tinggi 0,95 Sudah lebih tinggi Ini di Mekah Kalau Kita nanti lihat Yang ini Yang Sudah dihilangkan Di Mekah Seperti apa Nah ini yang di Mekah Jadi hari Ahad Malam Senin Di Mekah Ini mataharinya terbenam Bulannya Hampir seluruhnya Di atas supuk Seluruhnya Hampir seluruhnya Di atas supuk Jadi lebih tinggi Di Mekah Pada hari Ahad Daripada di Jogja Nah kemudian Sekarang hari berikutnya Kita lihat yang di Jogja Yaitu hari Apa tadi Hari Seninnya ya Nah ini hari Senin Malam Selasa Di Jogja Ini matahari terbenam Nah ini bulan Ini bulan Ini bulannya Nah ini matahari Jadi kalau dihilangkan Lata belakangnya Kita bisa melihat Lebih jelas lagi Nah ini Ini matahari terbenam Ini bulan Ini sudah 11 derajat Nah tinggi Itu pada Senin malam Selasa Lalu kalau di Mekah Seperti apa Yang tadi 9 derajat Itu tadi Nah ini yang di Mekah 9,35 derajat Ini matahari terbenam Nah ini bulannya Ini bulan di Mekah Itu seperti ini Lalu kalau kita lihat Yang di Lebih jelasnya Nah ini Ini matahari terbenam Di sini Ini titik barat Titik barat Jadi ini terbenam Matahari Nah ini bulan Ini memang sudah tinggi Sembilan Selasa Nah Bapak-bapak dan ibu yang Sampai mati Itu kan Sebenarnya Tahun yang lalu Juga Kasusnya Sama Hanya Kebetulan Ini Saudi Arabia Luar biasa Dalam ketinggian Yang sangat rendah Ternyata Bisa Melihat hilang Untuk tahun yang lalu Mungkin Kita sudah Kacu Masa Yang mudah-mudahan Ada gambar Nah ini Posisi bulan Dan matahari Jelang Yuhijah 1435 Tahun yang lalu Rabu Legi 24 September 14 Ini di Jogja Ini di Jogja Nah 0,68 Tadi 0,43 Jadi Lebih tinggi Tahun yang lalu Di Jogja Lebih tinggi Tahun lalu 0,68 Terus Yang Mekah Nah ini Mekah Mekah 0,68 Mekah Nah ini yang terlihat Tahun lalu itu Tahun lalu itu Kan sama dengan Mohamadiyah Mekah Terus dalilnya Juga Ruhyat Jadi Lebih 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 tinggi Yang tahun ini Atau yang kemarin Daripada yang tahun lalu Tapi yang tahun lalu Terlihat Yang Tidak Ada lebih tinggi Ya Tapi itu Jangan Jangan kaget kita Karena yang namanya Bulan itu 10 derajat 20 derajat Juga bisa tidak terlihat Karena terhalang awal Jadi Yang namanya Melihat Ya begitu Karena melihat itu Harus lewat Yang Apa Kosong Tidak ada penghalang Kalau ada penghalang Setinggi apapun Ya tetap Tidak akan bisa melihat Itu jadi Kelemahannya Yang namanya Melihat itu Begitu Ya Mungkin berbeda Dengan Siapa itu Di batut kocok Siapa yang bisa lihat Nembus Tembus pandang Tembok saja Bisa Menghalangi Begini Tapi dia bisa melihat Tidak Tapi itu kan Adanya di wayang pulit Jadi ini Begini Keadaannya pada Tahun yang lalu Jadi tahun yang lalu Itu Kalau Sejatinya Misalnya Kalau mau pakai Ruhian itu Kalau Betul-betul Ruhian itu Itu bisa jadi Tahun yang lalu Seperti tahun sekarang Seperti Persis tahun sekarang Jadi artinya Saudi Arabia Akan belakangan Dibanding dengan Hasil Perhitungan Muhammadiyah Tapi kenyataannya Tidak Dan tahun lalu Tidak heboh Karena kebetulan Saudi-nya Sama dengan Muhammadiyah Nah Berbeda dengan Kalender Dan dengan ketetapan Yang ditetapkan Dalam sidang isbat Kan Pemerintah belakangan juga Tahun lalu Tapi karena Muhammadiyahnya Diam-diam saja Itu tidak Merepotkan orang Tidak ada apa-apa Nah ketika Muhammadiyah sekarang beda Nah orang lain Ribut Jadi merepotkan Saya kira yang ributnya Orang lain Muhammadiyahnya sendiri Tidak Karena sudah biasa Nah jadi Kalau kita Masih ingat Memori kita Tahun lalu saja Jangankan Beberapa tahun Berikutnya Satu tahun saja Terus sebenarnya Tidak ada Masalah Sama saja Dengan yang Sekarang ini Hanya giliran saja Hanya giliran saja Tapi persoalan Yang mungkin Perlu juga Kita ketahui Bahwa Sebenarnya Memang Yang ideal Adalah Untuk Julhijah itu Bareng Di sana Boko Di sini Kuasa Haropah Ya itu tadi Sudah disampaikan Lepas Itu baru Akan terrealisir Kalau kita memiliki Sebuah kalender Yang berlaku Secara global Secara internasional Dan diakui oleh semua Problem yang Nanti akan muncul itu Kesulitan Dari masing-masing Otoritas Misalnya Negara Atau apa Begitu Termasuk Saudi Arabia Untuk menerima Karena Kalender global itu Dipastikan Itu menisayakan Harus pakai hisap Jadi tidak bisa Kalau pakai ruia Nah kalau mereka Yang masih berpegang Kepada ruia Yang begitu rupa Ya jelas Tidak akan pernah Bisa menerima Itu pasti Persoalannya Di situ Meskipun Secara teknis Ya itu sudah Bisa dilakukan Secara teknis Kita sudah bisa Membuat kalender Seperti itu Secara astronomi Bisa Tetapi Penerimaannya Di masyarakat itu Terkait dengan Apa namanya Pandangan yang Yang berbeda Terhadap hisap Terhadap hisap Atau ruryat Itu yang mungkin Bisa menjadi Persoalan itu Nah Muhammadiyah ini Kemudian Ya Bapak ibu Mungkin sudah tahu Persis Yang lalu ada Rekomendasi dari Mutamar Itu menjadi Kewajiban bagi Muhammadiyah Khususnya Mungkin ini Biasanya Hal yang seperti ini Larinya ke Maju Starji Itu Untuk Apa namanya Mensukseskan Atau berusaha keras Untuk Menciptakan kalender Seperti itu Itu bukan hal yang Mustahil Itu bisa dilakukan Dan kita harus ingat Kalender masa ini saja Terakhir koreksi itu Itu tahun 1582 Jadi sudah 1582 tahun Itu ada koreksi Dan koreksinya Tidak tanggung-tanggung Ada tanggal Yang diloncat 10 hari Tanggal 4 Hari Kamis Tanggal 4 Oktober 1582 Besoknya Mestinya Jumat Tanggal 5 Tapi besoknya Jumat Bukan tanggal 5 Melainkan Tanggal 15 Oktober 1582 Tapi kalau Kalender masa ini Tidak masalah Karena kita Beribadah Tanpa Menggunakan Kalender masa ini Tidak begitu Masalah Hanya untuk Kepentingan Kemasarakatan Biasa saja Nah jadi Ini yang Fakta-fakta Yang ada di lapangan Itu Nah seperti itu Kalau Mungkin tadi Sebenarnya Kalau kita mendahului Misalnya Seperti kasus Sekarang ini Mendahului Itu sebenarnya Tidak begitu Beresiko Karena Umpamanya Kalau kita Mau membanding Dengan Saudi Arabia Dengan Mekah Lalu kita Puasa besok Lali sana Baru tanggal 8 Itu tidak ada Masalah Tidak ada Masalah Tapi kalau Sebaliknya Sebaliknya Di sana Misalnya Tanggal 10 Di sini Tanggal 9 Nah itu Problem besar Karena Kalau di sini Tanggal 9 Mau puasa Nah disana Sudah idul adha Nah kan Antara puasa Dengan idul adha Jadinya Kalau digabung Orang mau Menulut ke sana Nah ini kan Idul adha Kok puasa Tapi kalau Ini kan tanggal 8 Kok puasa Gak apa-apa Rasulullah itu Puasanya Merada di tanggal 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nah 9 Berhenti 10 Tidak puasa Karena idul adha Nanti 11 12 13 Tidak puasa Jadi puasanya Bukan hanya tanggal 9 Tidak tanggal 1 Sampai dengan tanggal 9 Ada hadisnya ya Puasa Sudah tadi Sudah disambut Ya Sudah disambut Jadi tidak begitu bersih Tapi kalau itu Kalau yang kita belakangan Itu memang lebih bersih Seperti tahun yang lalu itu Pemerintah RI Kan belakangan ya Dari Saudi Arabia Itu lebih bersih Dan ini Bisa terjadi lagi Tahun depan Depannya bu Tahun depan berarti Tahun berapa Tahun depan itu bukan Setahun depan Tapi tahun depan 1.300 1.439 1.300 1.439 Hijriah Atau bertepatan Dengan 2018 Itu nanti Kalau kita Perdoman Yang masih tetap Terutama yang pakai Dua derajat Itu pasti belakangan Dari Saudi Arabia Jadi disana duluan Disini baru Sehari kemudian Nah itu yang saya katakan Tadi akan lebih Bersihkan Tapi Kalau kita lihat Untuk Muhammadiyah ini Mungkin tidak Ya Coba saya akan Akan Cek dulu Supaya lebih Jelas Kita Mengetahui Keadaan Untuk Tahun depan Itu Ini Ini kita lihat Di Mekah 1439 Ya Tadi 1439 Ini software Apa namanya Ada Kikoh Atau Apa istilah Akurat AIM Yang saya pakai Ini barusan Gerak-gerak itu Terus Gambar-gambar Begini Ini Software Jadi bukan Ada gymnya Ini biasa Nah Seperti terlihat Disini Indonesia ini Masuk Dalam Wilayah Yang Impossible Artinya Mustahil Melihat Dan Bisa Dipastikan Indonesia Indonesia Nanti Apalagi Yang pakai 2 derajat Itu Akan tanggal Tanggal 1 Jul Hidjahnya 13 Agustus 13 Agustus 2018 Berarti Arapahnya 22 Agustus Terus Apa namanya 22 ya Apa namanya Lebarannya 22 Berarti 21 13 Nah Sementara Di Arab Saudi Ini Walaupun Kategorinya Not Possible Tapi Dimungkinkan Hilal Terlihat Nah Kalau Di Arab Saudi Masih tetap Menggunakan Ruhya Dan ini Kemungkinan Besar Terlihat Misalnya Maka Indonesia Ini Akan Ketinggalan Satu Hari Nah Ini Lebih Bersiko Lagi Nanti Berapa Tahun Ke Dari Tahun 2018 Jadi Siap Siap Sihap Aja Jadi Kalau Apa namanya Kajiannya Kajian Peking Itu Lebih Bersiko Daripada Yang Tahun Ini Nah Gambarannya Seperti Inilah Kalau Kita Mau Lihat Tinggi Bulannya Di Mekah Berapa Tinggi Bulannya Tinggi Bulannya Di Mekah Itu Dua Derajat Nah Kalau Misalnya Kan tadi Jangankan Dua Derajat Di Mekah Kadang-kadang Kurang dari Satu Derajat Terlihat Juga Ini Apalagi Dua Derajat Ini Dua Derajat Kemungkinan Terlihat Besar Apalagi Kalau Misalnya Ikut Seperti Di Indonesia Kalau Di Indonesia Dua Derajat Pasti Terlihat Lagi Tidak Perlu Khawatir Tidak Pergi Kemparan Kritis Juga Udah Pasti Terlihat Gitu Udah Dua Derajat Nah Jadi Ini Kemungkinannya Seperti Itu Untuk Tahun 2018 Nanti Ya Untuk 2016 2017 Ya Relatif Tidak Ada Masalah Itu Tapi Untuk 2018 Masalahnya Akan Lebih Besar Lagi Dan Lebih Besarnya Itu Bagi Muhammad Ya Mungkin Bisa Saja Nanti Sama Karena Apa Wujudul Hilal Tapi Bagi Pemerintah Indonesia Ini Kalau Tetap Menggunakan Dua Derajat Itu Pasti Beda Juga Tapi Ini Sudah Saya Hitung Insyaallah Ini Nanti Sama Karena Tinggal Menunggu Arab Saudi Kalau Arab Saudinya Ternyata Ruhyan Nah Dia Akan Duluan Nah Kalau Kita Berpikir Pakai Logika Harian Oh Ya Wajar Kalau Disini Duluan Seperti Sekarang Tapi Itu Mengukur Perubahan Hari Kenapa Karena Bulan Itu Dimulai Dari Barat Hari Dimulai Dari Timur Anda Tahu Bertemunya Dimana Itu Yang Susah Jadi Ini Pelajaran Tiga Semester Kalau Saya Kira Itu Yang Perlu Saya Sampaikan Berkaitan Dengan Data Dan Fakta Fakta Yang Ada Itu Supaya Kita Tidak Asal Apa Tidak Asal Ini Makluman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tidak Tapi Fakta Faktanya Seperti Itu Yang Perlu Kita Pahami Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Di Kepertan 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 Mencoba Memutuskan Al-Kiple Mayoritas Kiple Di Indonesia Al-Nakobadari Hanya Kepertan 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 Pada Awal Kepertan 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 Tapi Kalau Itu Sekalian Atau Sekalian Hampir Semua Masjid Di Indonesia Al-Nakobadari Atau Minimal Masjid Kepertan Apis Kepertan Kepertan Yang pertama Yang dua Dan Yang namanya Madrasah Sekolah-sekolah Adama Semuanya Menggunakan Pesehat Tidak Menggunakan Alat Apapun Kedih Dari 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 Menggunakan Meja Kursi Bapak Kulis Dari 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 Dan Sekarang Bapak Bisa Melihat Hampir Semuanya Madrasah Semuanya Ada Kursi Bisa Dari Bapak Bisa Dahulu Indonesia Yang Mayu Dari Shafi'i Sholat Awet Dari 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 Sholat 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 Ketika Tahun Sudah Dari Yang Terakhir Mungkin Ketika Dulu Yang Namanya Sholat Berada Dari Masjid Kemudian Dari 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 Mohamadiyah Untuk Sholat Lama Banyak Juga Yang Menganggap Mohamadiyah Itu Gila Aneh Dan Sekarang Kita Tahu Dimana Mana Sholat Sudah Berada Lama Bapak Ibu Sekalian Saat Ini Detik Ini Kita Sebagai Warga Mohamadiyah Sedang Dari Dengan Metode Bisa Wujud Gila Mungkin Saat Ini Kita Agak Gila Bukul Membangun Aneh Sampai Seorang Salafi BPN Saya Menurut Saya Kemudian Membuat Kibat Sendiri Membuat Hensi Sendiri Membuat Kukuf Sampai Ada yang Mengatakan Di status Di Facebook Saya Mengatakan Seorang Salafi Pilih Yang Mana Ikut Pemerintah Masuk Surga Atau Ikut Organisasi Tapi Masuk Rata Salafi Saya Baca Status Korintus Saya Sangat Gila Bisa Tidak Komentar Saat Ini Kita Sudah Duksi Mungkin Bapak Ibu Sekalian Tidak Merasakan Ketika Nanti Semua Satu Indonesia Tapi Mungkin Anak Sun Bapak Ibu Sekalian Nanti 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 Merasakan Bahwa Indonesia Mungkin Popoli Akan Menggunakan Bisa Pujuk Bila Yang Tidak Mengandalkan Aneh Lagi Apa Yang Dib Dalam Bukar Sebuah Pegasan Besar Tentu Akan Mendapatkan Penolakan Pada Awal Mulanya Kita Bersiapin Bapak Ibu Sekalian Muhammad Yang Memadukan Quran Memadukan Sunnah Memadukan Cilu Menawan Dan Sehingga Kemudian Jauh Kita Bisa Menjadi Seorang Musul Yang Bermajuan Demikian Bapak Ibu Sekalian Infak Pukul Pada Hari Ini 5 10 3 6 Pak Sukirman Yang Biasa Menurusi Ini Sedang Sakit Di Rumah Rumah Sakit Murangan Murangan Pengen Layarnya Kanan Itu Ya Tapi Baru Dengan Sesuai Kita Minta Terima 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 kasih, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa, nanti malam, besok panggilnya dikasih sahur, besok puasa, jangan lupa, besok rapur, kita bersyawa selamat sambil mengajak tiap hari yang dan Bapak Ibu juga bisa menjelaskan bahwa masyarakat baiknya dengan bahasa-bahasa yang mudah, santun dan bisa diterima.